Hai makan bubur sum-sum di Kordoba Assalamualaikum Madiba baru gue ngomong-ngomong Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam jadi akhir lagi dimana nih lagi di jalan mau pulang habis makan gitu gimana kabarnya sehat-sehat Alhamdulillah baik gimana kabar Adiba ya begitu saja Alhamdulillah lagi senang apa ya gimana kan sibuk kuliahnya udah selesai ya masih berjalan sampai nanti lagi sibuk apa nih Syakir lagi sibuk sibuk memendam rasa bukan sibuk cinta subuh sama Anda oh iya kan saya sudah selesai oh iya udah selesai nah kan kemarin syuting film pertama bareng juga ya ya bener eh by the way Kongres buat kita habis lonceng alhamdulillah yee jadi kan kita baru aja nih merilis ya gue baru asli ceritain dong gimana perjalanannya perjalanan perjalanannya di jalan banyak lampu perjalanannya gimana ya eh sebenarnya kalau kalau gue pribadi ya seneng banget gitu karena kan soal awas juga nih kan jadi kayak udah lah gitu dari dulu udah denger juga gitu tapi memang tantangannya gimana kita ngebawa ini kan lagunya jadi bisa diterima buat anak milenial juga kan gitu ya paling perjalanannya gitu sih seru sih tapi perjalanannya seru seorang adiba mau pakai jilbaping disitu ya karena emang karena orang yang batu nah jadi kan ini 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 gue mau nanya dulu nih sabar dong oke jadi kan emm ini ini loh rame lah ya lagi rame nih karena kan baru rilis dan respon orang-orang juga alhamdulillah pada suka gimana tanggapan lo gue juga suka sama lagunya bagus lah gimana tanggapannya ya tanggapannya sih kita seneng ya oh iya sebelumnya kita sabar dulu nih kita mau ucapin terima kasih banyak buat semua temen-temen yang udah nonton dan buat yang belum nonton selamat menonton mendengarkan lagu terbaru dari kita karya almarhum cahaya bu Khori ee dan karya duet kedua kita ya setelah bidadari surga ya iya benar sekali iya betul sekali tapi dip ada kenangan ga sih sama ayah di lagu ini gitu ada ada banget jadi eem untuk video clip lagu yang asli ini kan itu kayak di pasar gitu apa yang apa? yang asli lagu yang asli lagu ini yang asli kan ada video clipnya oh yang asli yang di pasar itu iya ya waktu itu tuh gue ikut nemenin tak syuting ya di pinggir-pinggir aja sih tidak ter terekam tapi ya kenangan yang melekat lah ya karena kan seru juga gitu jadi ya seperti itu teringat-ingat gitu ketika ada yang ngetop ketika ini apa merekam lagu ini gitu lah kan dulu dulu ketika video asli ini diambil Adiba lagi nemenin almarhum Abinya syuting ya ya benar sekali terus sekarang tiba-tiba membawakan lagu itu luar biasa banget dan banyak loh gue liat di komen-komen gitu wah suara Adiba adem banget Alhamdulillah jadi malu nih dari tadi ada yang ngetop ya sebentar nanti dulu terus-terus menurut menurut anda ada kesulitan gak saat proses rekaman menurut gue sih iya menurut lu gimana? kalau gue justru sulit menenangkan lu kan yang kesulitan ketika itu lah iya iya benar-benar iya jadi tapi untung sih kita kan itu kan sampai malem banget ya sampai malem banget dan yaudah kita saling nguatin gitu kan udah udah bercanda-canda aja biar hilang tuh kesulitan-kesulitannya gitu karena ya agak kalau salat kan ngepasin rendah sama tingginya agak susah kan nah ini agak lebih penjelannya agak lebih gitu ya daripada yang pertama kalau yang pertama justru goyang agak susah ambil tingginya kalau disini kan gantian iya gantian tapi alhamdulillah sih so far tadi gue liat juga video clipnya juga video clipnya keren banget cinematic banget standar filmnya iya dan suaranya juga alhamdulillah aman aman alhamdulillah aman nah harapannya apa di harapannya apa harapan gue ya harapannya semoga lagu ini bisa menghibur banyak orang di situasi yang seperti ini bisa nemenin kalian dimana pun kalian berada sampai nanti-nanti-nanti terus juga menjadi pengingat untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad wa'ala 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 ya semoga jadi penghibur aja sih semoga pada suka hmm ya walaupun gue agak malu sih denger ini gue enggak mau denger ini dulu ya lalu gitu denger soal sendiri ya ya begitulah lo gimana gimana harapan lo tapi tapi itu udah didengenin ini yang jadi pertanyaan banyak orang itu jadi beban gak sih buat lo untuk menyanyikan lagu ini yang sebelumnya pernah didawakan sama alam narkom ayah saya jadi pertanyaan banyak orang tuh jadi beban gak sih buat orang Syakir Daulai i think iya gitu lah ya kalau grup pribadi sih justru seneng banget ya gue juga sebelum rekaman pasti doain dulu Abi kita alfathayahin dulu alfathayah buat Abi juga tadi pas launching alfathayahin lagi jadi kayak mau nerusin lah karya-karya positifnya almarhum Abi pengen apa pengen kita alis tarikan dan ya bebannya bukan beban sih lebih ke tantangan dan itu gue nikmatin gitu ya gimana kita bareng-bareng kan gimana bikin lagu ini gak bikin orang jatuh gitu ekspektasinya jadi orang tetap bisa nikmatin gitu ya gimana gimana